Hai hai semuanya kembali lagi di trikmu Jono pada video kali ini saya ingin berbagi cara membuat email baru di HP Samsung j2 Prime nah bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara membuat email baru di HP Samsung j2 Prime kalian bisa ikuti langkah-langkah seperti di video berikut ini Oke langkah yang pertama pastikan kalian sudah terhubung ke internet ya kemudian jika sudah terhubung buka folder Google kemudian pilih Gmail disini kalian pilih lewati saja kemudian pilih tambahkan alamat email dan pilih Google ya kita tunggu beberapa saat hingga muncul menu selanjutnya nah disini kalian bisa memilih buat akun baru jika kalian ingin membuat akun baru pilih buat akun baru kemudian pilih untuk diri sendiri pilih seperti ini dan tunggu lagi beberapa saat nah disini kalian bisa memasukkan nama depan dan nama belakang disini akan saya tuliskan nama kotip kemudian nama belakang kotip nama belakangnya akan saya beri nama kate dan kita pilih masuk ya kita pilih masuk kemudian kita tunggu lagi beberapa saat dan isi tanggal bulan dan tahun lahir ya saya buat 1988 dan saya pilih jenis kelamin saya pria kemudian pilih berikutnya kita tunggu beberapa saat nah disini ada dua pilihan bebas kita pilih yang mana yang kita suka saja disini akan saya pilih yang pertama saja ya yang kelihatannya lebih lebih cocok nah kemudian pilih berikutnya lagi nah disini kita harus memasukkan sandi baru sandi untuk email kita kita buat serumit mungkin agar susah untuk di bobol orang ya kita masukkan nah kita buat sandi baru jika sudah kita pilih masuknya kita pilih masuk kita jenis menambahkan nomor bisa namun disini saya tidak akan menambahkan nomor baru ya saya pilih lewat saja kemudian pilih berikutnya pilih berikutnya disini kemudian kita sekurang kebawah lagi dan kita pilih saya setuju tunggu lagi beberapa saat untuk proses selanjutnya nah disini ada pilihan jika kita ingin mencadangkan seperti foto seperti dokumen aplikasi itu itu bisa namun disini saya tidak akan mengaktifkan ya saya pilih selanjutnya dan pilih bahwa saya ke Gmail untuk masuk ke menu email atau Gmail nah sekarang Gmail atau email kita sudah jadi ya Oke mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya